Mas Bambang ya, Assalamualaikum Wr. Wb Jadi kawan-kawan semua, kami hari ini sangat bahagia, sangat senang karena paling tidak bukti bahwa pemilu ini curang itu makin terlihat, makin kendara kecurangannya bermacam-macam, mulai dari pencalonan Gibran, mulai dari soal Bansos, soal IT, dan lain sebagainya dan sesungguhnya tidak ada bantahan yang signifikan bahkan tadi Prof Yusril menanyakan sesuatu yang saya sampai surprise, kok Yusril bisa tanya begitu gimana kalau seandainya dilanjutkan masa jabatannya, bagaimana dengan Anis dan bagaimana dengan Ganjar sederhana sekali pertanyaannya, iya kalau seandainya Anis dan Ganjar masih menjadi kepala daerah dan mau mencalonkan ya tinggal mundur ya kan, sesederhana itu nah mudah-mudahan pemilu tetap ditegakkan konstitusionalitasnya dan MK sekali lagi tidak hanya berkutat pada angka-angka kenapa? karena dari awal kami mengatakan tidak mungkin kami mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan kalau kita mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan itu sama saja kita mengakui kecurangan itu sendiri karena itu kita bergerak pada hal yang jauh lebih substantif apa itu? yaitu pemilu ini curang, pemilu ini melanggar konstitusi, bahkan mengkhianati konstitusi dan melanggar prinsip langsung umum bebas rahasia jujur dan adil terutama kata bebas, jujur dan adil dan sampai hari ini yang didalilkan oleh 01 itu belum bisa dibantah paling tidak diantara teman-teman ini saya yakin tidak ada yang menyanggah bahwa pemilu ini curang kecuali ada yang menyanggah silahkan saja tetapi saya dan kami semua yakin bahwa pemilu ini curang dan sampai pada tahap melanggar konstitusi itu saja silahkan Mas Bambang selamat menikmati